Kita stop dulu part 1 supaya dalam YouTube nanti kita bisa masukkan part 2 adalah Kades, part 1 adalah Pak Wibi. Jadi nanti kalau kita mau menerima rekodnya kita bisa bagi dua. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Wibi sekali lagi. Jadi teman-teman, tadi dikatakan Pak Wibi bagaimana sebenarnya pentingnya SDM, kemitraan, dana, dan lain-lain untuk perjalannya sebuah desa wisata. Nah kebetulan desa wisata juara 1 maupun juara 5 dalam hal ini dari berbagai sisi penilaian oleh pihak swasta maupun negara, salah satunya adalah desa burai. Nah kami akan segera menayangkan CV mengenai siapakah kepala desa burai ini, kita saksikan bersama. Pak Wibi sekali lagi terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! desanya, saya mohon kepada ini kepada host nih, atau kepada siapa yang bisa membackup, karena Tasya ternyata tidak berhasil untuk menayangkan. Pak Erik siap untuk menayangkan ininya ya, materinya, tapi mohon maaf, sporting kami lagi bermasalah. Tasya, sudah bisa bantu? Silahkan. Ya, saya serahkan kepada tim lain untuk membantu menayangkan materi presentasi dari Bapak Erik Asrila. Pak Erik sudah hadir di sini, selamat malam Pak Erik. Pak Erik, alumni dari D3 Keperawatan Luar Biasa. Beliau bukan saja hebat dalam hal merawat, ternyata merawat desa adalah salah satu pekerjaan yang sudah menghasilkan, sudah membuktikan kepiawan beliau ya, sebagai pelaksana. Dan beliau juga sudah menjadi, sudah memiliki putri, putra, dan sudah juga memiliki seorang istri yang begitu cantik. Saya sudah lihat fotonya. beliau menjadi tenaga kesehatan tahun 2005 sampai 2019 dari Rumah Sakit Angkatan Darat dan menjadi Kepala Desa Burai sejak 2019 sampai dengan sekarang. Pak Erik Asrila akan membawakan presentasinya. Kita mulai saja. Selamat malam Pak Erik. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Bisa mendengar jelas? Maaf. Mohon izin. Sangat jelas Pak. Oke, terima kasih. Sebelum saya membuka perkenalan, saya punya pantun dulu nih untuk penggiat wisata di Indonesia. Kekepun hukum menanam pohon akasya. Assalamualaikum dan selamat malam penggiat wisata seluruh Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, ini Pak Gunawan Wibisono tadi yang sudah memberikan materi yang cukup banyak dan menambah wawasan kami mengenai wisata dan juga ini juga ada Bapak Budi Hendarto dan Pak Hengki juga mungkin Bupati atau yang mewakili Kepala Desa, Rekan-rekan Kepala Desa, Lura atau Wakil Lura dan Aktifis Masyarakat Konstributor Desa dari Sabang Sampai Moroike dan juga anggota grup UMKM Sob dan juga kelompok petani dan peternak dan juga para penggiat wisata yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami salam kenal dari Desa Ekowisata Burai kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogadilir Sumatera Selatan. Baiklah saya sedikit bercerita mungkin ibar kata orang tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta tak cinta makanya mungkin tidak akan datang ke Desa Burai kami akan memperkenalkan dulu profil Desa Burai Desa Burai itu luasnya kurang lebih 11.000 hektare yang 3.300 hektare terdiri dari perairan ataupun sungai jadi Desa Burai sebelah utara berbatasan dengan kecamatan dengan Desa Tanjung Baru Tanjung Baru kalau dulu itu Desa Burai juga tapi dipecah menjadi Tanjung Baru dulu Tanjung Baru Burai namun sekarang menjadi Tanjung Baru Senawar di sebelah selatan Desa Burai berbatasan dengan Tanjung Batu itu kecamatan kami sekitar mungkin 12 kilo saya dulu sekolah SMP naik sepeda jalan masih tanah kalau hujan sepedanya saya angkat saya jalan kaki 11 kilo tapi Alhamdulillah sekarang sudah bagus sebelah barat berbatasan dengan Desa Sentul sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sejarah mungkin para penggiat wisata seluruh Indonesia bertanya kenapa sih di dalam makan Desa Burai Desa Burai itu asal-muasalnya mungkin dari zaman dulu Buri Burai Buri paling ujung jadi 2017 baru dibangun jalan untuk membelas sungai dari Bapak sekarang jadi Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Mawardi Yahya jadi Desa Burai sekarang desa paling dekat dengan Ibu Kota Provinsi Palembang kalau dulu kalau mau ke Ibu Kota Provinsi sekitar 2 jam setengah namun sekarang dari Palembang itu sekitar kurang lebih 1 jam dan Alhamdulillah Desa Burai sekarang sudah terdepan apalagi kemarin 2020 kami mendapat penganugerahan dari AP Awards kategori ekowisata tahun 2020 dan 2021 kami kemarin dari Kemen Parekrab ikut anugerah Desa Wisata kategori CHSE Desa Burai mempunyai jumlah penduduk 1.889 jiwa dan mata pencarian masyarakat di Desa Burai rata-rata petani nelayan tukang buat rumah dan UMKM tenun kalau ibu-ibunya rata-rata hampir 60-70% pengrajin tenun kemplang dan juga pengrajin purun next mohon izin ya ini peta luas Desa Burai Desa Burai itu 11.000 hektare kurang lebih 3.600 hektare itu dipakai PTPN 7 untuk perkebunan tebu dan 2.000 kurang lebih 2.400 hektare dipakai oleh PT Gembala untuk perkebunan karet ini mungkin peta singkat dari Desa Burai dan beberapa foto-foto singkat yang ada di Desa Burai nanti akan saya jelaskan di belakang next ya lagi nanti saya jelaskan di belakang Tasya next Tasya ini gambaran pertama kali masuk di Burai wisatawan selalu ini tampilan di depan Desa Burai ini I love Burai itu perahu ciri khas di Desa Burai karena Desa Burai zaman dulu orang-orang yang memakai perahu ini untuk transportasi next ini kami sangat berterima kasih sekali kami punya peran pemerintah Desa Burai toko masyarakat peran anak-anak Vok Darwis dan juga pemuda-pemudi ataupun Karang Taruna kami Desa Burai terkenal dengan Kampung Warna-Warni 2018-2019 dulu dan juga pengecetan yang ada di Desa Burai itu tidak ada satupun kami bayar jadi seluruhnya dari perang serta masyarakat bergotong-royong jadi dari PT Pertamina membantu chat dan juga kami bergotong-royong mengadakan pengecetan yang berada di Desa Burai tahun 2019 makanya Desa Burai terkenal dulu dengan julukan Kampung Warna-Warni kami juga ada adik-adik Pok Darwis jadi seluruh kegiatan wisata yang ada di Desa Burai itu semuanya di handle Pok Darwis karena Pok Darwis juga di bawah BUMDES jadi selalu mereka bagi hasil untuk seluruh kegiatan wisata di Desa Burai tahun 2018 dan 2019 kami mendapat bantuan CSR dari Pertamina AC2 Prabu Mulih Prabu Mulih Phil untuk pengecetan dan juga pembangunan sport-sport wisata yang ada di Desa Burai dan juga ada bantuan juga pengecetan dari pemerintah kabupaten dan provinsi yang ada di Desa Burai ya next kami ini foto 2018 2019 dulu Desa Burai seperti ini Kampung Warna-Warni yang ada di Desa Burai pengecetannya itu dari adik-adik Karang Taruna seluruh masyarakat Tok Darwish tokoh-tokoh masyarakat semuanya berperan aktif untuk mengadakan pengecetan yang ada di Desa Burai ya next ya kami yang sempat viral kemarin 2017 eh 2020 kami punya wisata religi kami punya beberapa kurang lebih 13 makam leluhur yang ada di Desa Burai yaitu seperti Tuan Syait salah satu puyang suku yang ada di Sumatera Selatan yang kedua adalah puyang atau makam dari penglima atau dari penglima segentar alam yang berasal dari Malaysia ketiga ada makam Usang Gemuk dari Kesultanan Banten yang selanjutnya adalah makam Usang Darah Putih dari Kerajaan Kutai kami bulan tujuh bulan tujuh nanti awal-awal 2022 kami akan ada festival festival Burai festival Burai yang ada di Desa Burai dari Bupati Ogan Ilir kemarin akan menggalakkan festival yang baru diadakan karena kami kemarin juara dari Anugara Desa Wisata kami ingin ingin sekali menampilkan cerita cerita leluhur kalau di Jawa-Jawa itu kayak Candi Roro Jonggerang kami pun pengennya seperti akan ada ibarat drama sendera tari dari makam dari cerita-cerita puyang ataupun leluhur-leluhur kami berada di Desa Burai itu konsep wisata kami nanti ke depan Insya Allah dan selanjutnya kami juga punya susur sungai yang ada kemarin sempat Mas Menteri Sandiaga Uno yang sangat unik mungkin kami tidak ada satu pun memakai dana dari pemerintah dana dari dana desa jadi perahu yang kami ciptakan yang kami buat secara gotong loyang di masyarakat Desa Burai nanti akan ada fotonya di belakang itu kami ambil dari pemancingan yang ada di Desa Burai karena Desa Burai merupakan lumbung ikan terbesar di Ogan Ilir dan Sumatera Selatan mungkin next untuk untuk fasilitas seperti ini ini adalah susur sungai kemarin yang warna itu yang lagi rami-rami itu kapal yang ada inisial S itu ada kapal Hiba dari Pak Sandiaga Uno dari Pak Sandiaga Uno dan Alhamdulillah antusias dari wisatawan yang datang ke Desa Burai sejak adanya kapal Pak Sandiaga Uno sangat sangat luar biasa kalau yang pertama yang di atas yang ada ibu-ibu memakai baju pelampung warna kuning itu kapal kami pertama yang dihasilkan dari pemancingan yang ada di Desa Burai jadi kami mengumpulkan kurang lebih satu tahun terkumpul dari hasil mancing wisata pemancingan di Desa Burai kurang lebih hampir 30 juta dan kami buat secara gotong-royong kapal wisata yang ada di foto itu yang ada di lagi ini sebenarnya foto di Desa Burai lagi akhirnya lagi pasang lagi naik namun sebenarnya iklim di Burai dari bulan dari bulan 10 mungkin sampai bulan 5 itu musim pasang dan bulan 6 sampai bulan 9 itu pasang surut jadi sungai air-air yang tampak seperti ini hanya tersisa sedikit jadi tampak seperti padang rumput di New Zealand Desa Burai kami punya paket wisata camping ground itu sekitar bulan bulan sekitar bulan Juni sampai bulan September ini biasanya orang-orang yang ingin berwisata berwisata ingin bermalam berkemah di Desa Burai kami punya fasilitas seperti ini jadi ataupun mereka hanya tidak ingin menginap ataupun kami hanya menyiapkan di sore hari bisa tidak harus menginap jadi tendanya hanya untuk permainan anak-anak ataupun ada susur sungai yang ada di situ next kami punya paket wisata edukasi dan budaya yang ada di Desa Burai paket wisata edukasi seperti ibu-ibu membuat songket mungkin ada di Putu bisa membuat kebang bisa membuat purun jadi ini harganya tidak terlalu mahal mungkin setiap mereka mau belajar pembuatan songket dan tenun itu kami kenakan tarif kurang lebih 5.000 sampai 10.000 yang ada di Desa Burai dengan adanya turgait dan juga mungkin ada minuman ada makanan serta biaya parkir yang ada di karena setiap wisata yang datang itu ke rumah-rumah masyarakat yang ada di Desa Burai kami juga punya rumah adat kurang lebih 200 tahun dan kami punya kerajinan purun dan Alhamdulillah kami bahan-bahan dari purun ataupun dari kemplang itu diambil dari Desa Burai sendiri tidak kami beli dari luar next ya ini kami punya paket wisata outbound biasanya adik-adik pramuka ataupun adik-adik sekolah yang sering sekali mengadakan wisata outbound yang ada di sini seperti contoh di di foto ini kemarin sempat agak terganggu karena pandemi jadi agak kami batasi next next gangguan ya oke mungkin sedikit terkendala kami selama pandemi mungkin 2000 awal-awal saya menjabat 2020 menjadi kepala desa kemarin kami sempat menutup akses untuk wisatawan yang ada di Desa Burai karena ketakutan masyarakat adanya COVID-19 kemarin namun pada bulan April kami membuka lagi wisata yang ada di Desa Burai walaupun dengan protokol kesehatan yang ada di Desa Burai next next ini ini wisata yang ada di Desa Burai sebenarnya ini lagi pada masa surut yang ada di atas nah yang di bawah itu lagi airnya lagi naik lagi pasang itu perbedaan lagi di Desa Burai 6 bulan 6 bulan surut 6 bulan pasang yang ada di Desa Burai jadi sebenarnya konsep wisata di Desa Burai tergantung kalender wisata dari pasang surut tersebut nah ini adalah Purwani ini adalah Purun Warna-Warni Desa Burai ini biasanya kami ibu-ibu yang ada di Desa Burai membuat ini ada dari tikar itu ada nametek ada tas ada topi ada kalau di Desa Sumatera Salatan ada namanya tanja yang dulu biasa dibuat songket tapi Desa Burai kita buat dari Purun dan Alhamdulillah puji syukur bahan-bahan Purun yang ada di Desa Burai itu seluruhnya berada di Desa Burai baik itu bahan mentahnya ataupun dari pewarnaannya dari semua dikerjakan ibu-ibu di Desa Burai ini juga biasanya wisata edukasi bagi para wisatawan yang ada di Desa Burai ini ini adalah kemplang kenapa kami sangat membanggakan oh Soraya Soraya ini songket Desa Burai songket Desa Burai ibu-ibu hampir tiap rumah pengrajin songket songket yang ada di Desa Burai jadi kemarin sempat kami terkendala permodalan dari ibu-ibu yang ada di Desa Burai apalagi kemarin waktu Mas Menteri datang Pak Sandiaga Uno datang begitu di-endorse kami sempat kesulitan menerima pesanan yang ada di mereka melewat IG Mas Menteri juga IG dari Pogdarwis Desa Burai atau Desa Wisata Burai karena kami terkendala pandemi kemarin sebenarnya sudah saya siapkan permodalan namun karena kembali ke dana desa pun kembali ke masa pandemi jadi agak terkendala juga kemarin untuk masalah permodalan di Desa Burai next tadi sempat terlewat kemplang burai koi kemplang kelompok olahan ikan kemplang desa burai kemarin sempat menang di desa ekowisata kategori ekowisata di Labuan Baju kemarin kami sangat bersyukur bahwa kemplang desa burai fresh ikannya langsung dari burai kami tanpa penyimpanan tanpa pengawet jadi ikannya fresh langsung dari sungai langsung dibuat kemplang desa burai dan Alhamdulillah pemasaran sangat-sangat meningkat apalagi kemarin sempat puasa dan lebaran itu itu juga mungkin kalau memang ada nanti pertanyaan mengenai pengembangan wisata di desa burai dan saya juga sebelum saya akhiri mungkin saya berterima kasih kembali kepada adik-adik Pukdarwis yang kurang lebih hampir 20 lebih 25 orang yang selalu banting tulang untuk membantu saya mengembangkan di desa burai apalagi masyarakat desa burai juga kemarin sempat mengadakan gotong-goyong pengeciatan bareng bersama kami pemerintah desa burai dan juga adik-adik Pukdarwis yakinlah tanpa masyarakat desa wisata tidak akan terbentuk dan tidak akan maju pesan saya kepada seluruh rekan-rekan terima kasih sekali lagi mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kami ataupun bisa tanya-jawab di sini terima kasih terima kasih banyak Pak Erick Asrila luar biasa jadi apa yang dilakukan oleh Pak Asrila adalah aplikasi dari apa yang tadi dijelaskan oleh Bapak Wibisono nah ini ada banyak sekali hal-hal yang sudah dijelaskan Pak Wibisono mengenai persyaratan suksesnya dari suatu desa wisata bagaimana kerjasama dari masyarakat dengan pemerintah pencarian dana dari CSR maupun dari para donatur seperti yang tadi disampaikan bahkan donaturnya adalah penduduk desa sendiri luar biasa nah kelihatannya kan dari 2019 sampai sekarang ini Pak Erick masih terus terpilih sebagai kepala desa ya Pak Erick nah barangkali Pak Erick bisa bercerita juga mengenai bagaimana sebenarnya persiapan pada waktu akan menjadi desa wisata itu sendiri karena kan secara persiapannya bagaimana mempersiapkan masyarakatnya bagaimana mempersiapkan resourcesnya atau sumber dayanya gitu ya sambil kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang lain karena kesempatan untuk bertanya ini kita berikan baik kepada Pak Wibi sana maupun kepada Pak Erick sekarang Pak Erick menjawab pertanyaan saya dulu lalu nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari chat yang ada dan kalau yang angkat tangan nanti langsung bisa minta jawaban dari kedua pembicara silahkan Pak Erick terima kasih sebetulnya kita menjadikan desa wisata tidak semudah membalikkan telapak tangan jujur desa Bure itu dulu desa paling belakang terbelakang saya mengajak pembersihan saja masyarakat agak susah saya kemarin cerita agak pilu juga kemarin saya pakai baju dinas kades karena rumah desa Bure itu agak panggung semua jadi saya ngambil sampah itu dari masyarakat dulu tahun awal-awal saya menjabat desa Bure itu Pak Kades itu di sebelah kiri sampahnya di situ di sebelah kanan di situ saya Kades tapi Alhamdulillah saya bertahap mengajak masyarakat saya ajak seluruh karang taruna dan Alhamdulillah kami 2020 2021 akhirnya dengan kerjasama yang baik kami apalagi mengajak sarjana-sarjana yang ada di Desa Burai untuk membuat suatu konsep wisata gimana sih Desa Burai itu bukan hanya Desa Kampung Warna-Warni kita kembangkan karena kami juga seperti kerajinan yang ada di Desa Burai seperti purun kemplang ataupun songket memang dari dulu sebelum saya lahir pun ibu-ibu di situ sudah memang sudah bekerja seperti itu jadi bagaimana kita bisa mengembangkan lagi dan juga bisa membumingkan lagi bisa mengembangkan apalagi penjualan penjualan lebih 2-3 kali lipat yang ada di Desa Burai bagaimana kita bisa membuat kemplang itu packaging yang bagus ataupun memberikan pelatih-pelatih kepada ibu-ibu sehingga menambah penghasilan dari masyarakat yang ada di Desa Burai silahkan kalau mau ditambahkan jadi kelihatannya perjuangannya luar biasa lead by example as a leader luar biasa karena bagaimana sampai turba langsung memberi contoh membersihkan lingkungan itu satu hal yang sangat sederhana tetapi ternyata bisa menggerakkan semua masyarakat yang ada kalau kadesnya saja mau mengutin sampah masa kami tidak sehingga karangtaruna ibu-ibu dan semua akhirnya mulai membersihkan lokasinya kalau kita lihat pelatihan keparawisataannya bagaimana apakah daya tarik wisatanya wisata kelautannya makanannya semua ada semua di sana yang bisa diangkat termasuk sejarahnya tadi kan Pak Wibi mengatakan oh sebenarnya ada kiat sukses untuk suatu desa wisata itu harus punya daya tarik yang hebat harus punya pelatihan bahasa asingnya harus ada pelatihan sadar budaya wisatanya sehingga peninggalan sejarah harus ada itu sudah ada kemudian pelatihan pengolahan hasil laut ternyata sudah bikin kerupuk kemplang tapi dari ikan ikannya ikan fresh itu benar-benar sangat menarik tidak tahan kepingin kebura kemudian pelatihan koperasinya bagaimana pelatihan terhadap pengembangan potensi kewirausahaannya bagaimana mungkin bisa di sharingkan karena tadi ada yang belum dijelaskan nanti setelah ini kita ke Pak Wibi ya ya siap oke silahkan Pak Eric sekalian biar selesai pertanyaan kepada Pak Eric oke mungkin untuk kewirausahaan kemarin mungkin ada satu kemplang itu dari dulu memang ibu-ibunya pengrajin kemplang di sana tapi kalau dulu tulang dan kulit kulit ikan pun sudah dibuang dibuang cuma-cuma dan kami bersyukur kami ada satu masyarakat yang punya inisiatif cara membuat kemplang dari kulit ikan dan tulang ikan jadi seluruh hasil ikan yang ada di Desa Bura itu akan menghasilkan tulangnya bisa dibuat kemplang lagi kulit ikan dibuat kemplang lagi jadi bisa menambah penghasil lagi masyarakat kalau dulu contoh purun purun itu kalau di Desa Bura selalu dibuang purun dari pembuatan tikar tapi alhamdulillah kami mencari inisiatif kami mencari pelatihan apalagi kami kemarin sempat menggaip CSR dari Pertamina dan alhamdulillah kami sempat diajar pelatihan purun juga karena memang sangat banyak bahan-bahan mentah yang ada di Desa Bura untuk pembuatan purun dan sekarang purun sangat wisatawan sangat diminati wisatawan yang ada di Desa Burai jadi seperti itu songket juga seperti itu jadi kami punya Desa Burai saya punya memang dianggap minim infrastruktur contohnya kami tidak punya galeri desa ataupun tapi kami memaksimalkan apa yang ada kami setiap wisatawan datang ibu-ibu seluruh UMKM yang ada di Desa Burai kami kumpulkan di suatu tempat ataupun memang wisatawan tidak pengen langsung terjun kami persilahkan karena hampir tiap rumah ada di Desa Burai itu selalu membuat kemplang songket purun seperti itu yang ada di Desa Burai jadi memang kerajinan yang berjalan seperti apa adanya tidak seperti kami buat-buat karena memang setiap hari ibu-ibu di Desa Burai bekerjain seperti itu oke luar biasa ini ada pertanyaan kepada Pak Wibi tapi saya melihat bisa dijawab oleh Kades karena ini soal pelaksanaan mengenai sebentar soal penginapan penginapan asri apakah ada di sekitar penduduk menurut Pak ini Pak Kades di sana ada nggak penginapan-penginapan yang bukan live-in kalau kami punya di Desa Burai punya homestay yang ada di Desa Burai itu rumah-rumah penduduk yang ada di Desa Burai karena kami punya konsep homestay itu mengikuti kegiatan yang ada di desa yang punya rumah jadi kami tidak menyiapkan seperti villa ataupun hotel ataupun tapi memang mereka menginap masyarakat jadi malamnya pun kami sering mancing malam itu ada udang juga kami sering mancing malam kalau bapak-bapaknya mau mancing dengan kami ya naik kapal ataupun perahu yang ada di Desa Burai ibu-ibunya mungkin mau bakar-bakar ikan nanti adik-adik pokdarwis ataupun ada dari Kalang Turna bisa menemani atau anak-anak yang mudah-mudian yang ada di situ jadi kami di Desa Burai tidak sama sekali menyiapkan villa khusus ataupun hotel khusus yang ada di Desa Burai kami membaarkan rumah-rumah penduduk yang ada di Desa Burai seperti itu wow luar biasa nah ada usulan Pak dari Bapak Edwin Pramudia barangkali bagus juga dibuat tour virtual sehingga tour virtual yang dimasukkan dalam social media sehingga orang tertarik untuk mau ke Desa Burai lebih banyak lagi pergi ke sana begitu ya ini masukkan saja gitu ya barangkali ada yang ingin ditambahkan Pak mungkin harapan terhadap Desa-Desa yang masih belum mendapat juara begitu apa kiat lain tadi kiat sukses untuk suatu kemajuan Desa atau pengembangan Desa Wisata itu sudah disampaikan oleh Bapak Wibi dengan sangat komprehensif tapi barangkali ada kiat sukses lain yang dimiliki oleh Bapak Kades kita ini silakan Pak Eric gimana maaf tadi kan kita sudah melihat bahwa Pak Wibi sudah menyampaikan bagaimana kiat sukses untuk menjadi Desa Wisata yang terpadu lestari dan terpadu nah dari sekian kiat yang banyak itu apakah ada kiat khusus lainnya yang Bapak sudah laksanakan kalau saya lihat kan Bapak itu act of services-nya terhadap masyarakat luar biasa apakah ada yang lain lagi misalnya pendekatan personal kepada mereka pengajian bersama atau apa yang lain yang di luar quote unquote yang disampaikan oleh Pak Wibi oke sebenarnya saya selalu mengajak masyarakat apapun adik-adik ifuk darwis kalau mereka punya ide-ide karena biasanya anak-anak muda ini punya ide-ide tertentu yang lebih 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 bagus jadi saya selalu mengajak mereka bicara ataupun rapat bisa berpindah-pindah bisa saya ajak suatu di kafi ataupun di desa ataupun di jalan-jalan jadi jadi perbandingan karena saya yakin konsep itu tidak hanya timbul dari kayak saya sendiri dari orang-orang toko-toko masyarakat yang ada di desa burai pun saya selalu ada kependekatan karena saya yakin mereka juga punya ide-ide tertentu yang sehingga bisa memajukan jadi kita tidak boleh egois kita selalu mengajak masyarakat walaupun kita sebagai pemerintah desa punya wunang tapi yakinlah dengan dukungan masyarakat dan juga masukan dari masyarakat kita akan bersama-sama lebih maju untuk memajukan wisata yang ada di desa kita oke baik Pak Erick Asrilla benar-benar sangat bagus yang menjelaskan bagaimana men-sharingkan apa yang telah terjadi di desa Bapak bisa dibayangkan persiapannya seberat apa dan dari pelaksanaannya hasilnya kita sudah melihat langsung menjadi juara itu sesuatu adalah akibat bagaimana prosesnya itu sudah dijalankan itu adalah sebuah effort yang luar biasa terima kasih atas sharingnya banyak sekali yang memberikan apresiasi kepada Bapak dan materinya yang video itu diminta boleh saya beri kepada teman-teman ya Pak ya baik materi maupun videonya baik terima kasih banyak nah sekarang kita beralih kepada pertanyaan kepada Bapak Wibi ya planolog kita yang luar biasa sudah memberikan membuat rancangan untuk bagaimana menjadi desa wisata yang baik ya bukan cuma teori loh beliau itu pendamping yang luar biasa jadi kalau mau menjadikan suatu desa sebagai desa wisata mulai dari A sampai Z nah inilah ahlinya ya jadi Bapak Kades ataupun siapa saja yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan tapi disini sudah ada pertanyaan kita jawab terlebih dahulu setuju Pak Wibi oke Pak Wibi yang pertama harapan Pak Wibi mungkin sudah baca juga kami berharap ada pendampingan oleh Pak Wibi ke depannya dan mohon dukungan kami untuk pengembangan desa-desa wisata di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tadi saya sudah jawabnya begini Pak Ari Pak Wibi pasti bersedia namun mesti dibantu persiapannya sesuai prosedur yang dijelaskan Bapak Pak Ari kebetulan dari Sulbar Pak Wibi sedang menjalankan projek kawasan industri di Sulawesi Barat ya barangkali bisa ketemu Pak Ari itu pemimpin dari banyak masyarakat di sana jadi sebenarnya potensi alamnya sangat bagus potensi tenunnya dan kerajinannya juga bagus alamnya juga bagus kedekatan masyarakatnya juga bagus nah tinggal mungkin sumber dananya kalau yang saya lihat kalau keakrapannya luar biasa leadership Pak Ari juga bagus karena saya sudah sering mendengar cerita tentang Pak Ari mirip-mirip sama Pak Eric gitu ya jadi mohon masukan dari Pak Wibi apa langkah selanjutnya untuk seorang Pak Ari ya langkahnya tentu harus ada studi ya untuk pengembangan ini kan kita harus melakukan penelitian desa-desa mana yang punya potensi terbesar karena dana terbatas tentu tidak bisa semua desa dikembangkan sekaligus tentu ada prioritas termasuk pertimbangan dari sisi akses yang tadi saya sebutkan jadi itu hal yang penting untuk diperhatikan jadi dimulai dulu dari yang punya potensi ada penilaian ini nanti terlihat mana yang ranking 1 ranking 2 ranking 3 itu yang kita kembangkan setelah berjalan nanti baru masuk ke ranking berikutnya ada skala prioritas kemudian yang kedua memang betul tadi saya disebut sedang merencanakan mengembangkan kawasan industri 2000 hektare di Sulawesi Barat tepatnya di Kabupaten Pasangkayu nanti mudah-mudahan bisa nyambung dengan sekaligus pada waktu saya ke lapangan mungkin dalam waktu dekat bisa sekaligus bertemu dan diskusi dengan para inisiator tokoh-tokoh yang peduli dengan pengembangan The Wilster Desa Wisata Lestari dan Terpadu seperti yang terjadi waktu saya di Kabupaten Agam sebetulnya saya sedang mengembangkan Danau Manenjo yang sudah seantokan tapi Ibu Camat tahu saya ada di Kabupaten Agam dan diminta untuk ikut sekaligus penyumbangan pemikiran mengembangkan Desa Wisata di Kecamatan Ampek Nagari Empat Nagari di Kabupaten Agam Nanti bisa diatur itu ketemuannya Tapi saya punya komitmen bahwa kalau ada potensi potensinya tidak dikembangkan ini sayang sekali itu pertama Kedua kita juga melihat bahwa kondisi masyarakat desa itu rata-rata ekonominya masih banyak yang kurang beda dengan yang tinggal di kota apalagi kota besar rata-rata UMR-nya sudah tinggi hidupnya sudah nyaman mampan kita yang tinggal di desa merasakan sendiri bagaimana susahnya untuk mencari pekerjaan untuk kehidupan yang lebih layak tugas semua pihak Pak Kades Pak Bupati Pak siapa Pak Camat sama-sama kita memikirkan bagaimana makanya saya usulkan juga di UMKM ini kita punya pilot project tidak hanya omdo omong doang tapi juga action itu penting sekali kita harus memberikan contoh nyata webinar webinar ini sebulan saya bisa 60 webinar ikut sebagai peserta sebagai nasumber tapi selanjutnya adalah karya nyata seperti contohnya YP Mangun Wijoyo Romo Mangun itu terkenal dapat agapan award bisa membangun desa-desa yang akan digusur di sepanjang Kalicode waktu itu sejarahnya itu hebat sekali juga Pak Jokowi waktu memindahkan hunian liar di sepanjang pengawan Solo ke Mojo-Songo sehingga mereka bisa punya rumah punya sertifikat ini yang menarik kita bisa memajukan masyarakat yang hidupnya pas-pasan yang tidak punya rumah tanah sampai mereka berhasil mendapatkan sertifikat rumah dan tanah dan saya sudah lihat sendiri waktu itu menjadi acara dari Habitat konferensi internasional yang diikuti oleh pesertanya dari berbagai negara contoh dan Pak Jokowi waktu itu sebagai alikota Solo waktu itu belum jadi presiden dikaryanya sudah terlihat dengan kesabaran keuletan pertanyaan yang di chat itu sudah saya baca banyak pertanyaan sudah saya jawab langsung tertulis tapi memang mungkin tidak cukup dengan webinar sekali ini langkah-langkahnya seperti apa kebetulan saya pengamat pelaku sekaligus jadi tidak hanya teori-teori saja tapi harus ada tindakan seperti 200 desa yang saya recalakan di Aceh Nias dari musibah tsunami menjadi desa-desa yang boleh dan kehidupannya berjalan dengan baik tapi tidak cukup dan mudah nanti Sulba dan saya juga di Petali Perkumpulan tenaga ahli lingkungan Indonesia juga diminta untuk mengembangkan The Wilsters di Sulawesi Utara dan di Bengkulu dalam waktu dekat ini jadi keinginan saya kalau bisa tidak hanya tiga provinsi dengan Sulbar tapi dari Sabang sampai Marauke kalau bisa kita punya desa-desa unggulan desa-wisata unggulan di tiap provinsi di tiap kabupaten itu akan bagus sekali memberikan manfaat kepada masyarakatnya juga lingkungannya rapi dan kita lihat saya dua kali ke Jepang mereka itu kebersihannya nomor satu masyarakatnya luar biasa kenapa bisa begitu dari kecil dari anak usia dini umur tiga tahun sudah diajari bagaimana menjaga kebersihan lingkungan ini yang kita masih kurang lingkungan kita kalau tidak bersih pantai obyek wisata di gunung kalau kotor wisatawan enggan apalagi wisatawan yang datang dari negara-negara maju yaitu Australia Jepang Eropa dan sebagainya jadi kita harus itu dibanding juga melihat The Wilster yang ada di luar negeri yang sukses tidak hanya di dalam negeri tapi juga harus punya benchmarking punya best practice bagaimana The Wilster harus di negara-negara maju dikembangkan kita kekurangan sumber dana manusia dana juga harus kita pikirkan contohnya waktu Aceh Poranda tahun 2004 Desember tsunami wali kotanya alumni arsitektur ITB dengan cepat sekali menggandeng BCA BNI untuk membangun taman-taman kota ini contoh yang bagus kita harus cari cara dengan proposal dan sebagainya mencari dana ke semua pihak yang kebetulan punya CSR ada lembaga penelitian di Jogja juga ada banyak lembaga penelitian itu yang kita harus terus-menerus pantang mundur pulet untuk bersama-sama Ibu Kenny juga mungkin punya link ke perusahaan-perusahaan besar kita juga bisa disitu menawarkan proposal untuk pembangunan desa wisata dimanapun berada demikian Bu Kenny jadi jangan jangan hanya teori-teori tapi contohnya ya maaf Pak Wibi bagaimana contohnya ya jadi tidak hanya teori-teori saja tidak ada dari textbook dari literatur tapi kita terpenting adalah action seperti Pak Kardes itu luar biasa contoh nyata makanya disini saya terima kasih kalau saya lebih banyak ke pengamatan dari segi teorinya tapi ini langsung ini webinar ini ada contoh yang sudah terlihat contohnya dan saya ingin tahu juga bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di desa pura ini sebelum dan sesudah ada program desa wisata itu yang penting itu jadi mestinya ada pengukuran dari yang dulu belum ada pengembangan desa wisata income per kapita rata-rata rumah tangga di desa pura berapa dan setelah dikunjungi banyak wisatawan bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat ini paling penting tidak hanya Dewilster-nya berkembang maju tapi masyarakatnya masih tetap miskin nah ini kurang menarik yang menarik adalah pantangannya masyarakatnya maju pengangguran berkurang dan ya itu tadi bisa mendatangkan banyak segi positif bagi perkembangan desanya dulu gak ada listrik sekarang gak ada listrik ada internet dan sebagainya itu Bukini Pak Kades terima kasih sudah memajukan desanya ya luar biasa Pak Kades Pak Pak Wibi bagaimana kalau yang Bapak pertanyakan mengenai income per kapita progres income per kapita dari Burai ini kita langsung berikan pertanyaannya kepada Pak Kades dan beri kesempatan untuk menjawab ya setuju sekali itu yang paling penting itu bukan hanya desa juara tapi juga masyarakat yang makmur oke silahkan kalau lihat kan tadi semuanya itu jualannya sukses sampai pesanan tenunnya kan juga membludak ya silahkan Pak ya terima kasih Pak Wibi sebelum pandemi sebenarnya pesanan 2019 saya awal-awal menjabat 2019 akhir itu masyarakat banyak memang pesanan dari luar ataupun wisatawan yang masuk namun karena pandemi kemarin mungkin penghasilan masyarakat pun agak berkurang karena wisatawan kami batasi jadi mungkin kalau hasil penelitian kami kemarin penghasilan masyarakat itu kurang lebih 1 juta sampai 2 juta dari kemplang penjualan kemplang kalau songket itu kan biasanya 1 sampai 2 harga songket kan biasanya bervariasi sekitar 500 sampai 1 juta setengah karena dari hasil pembuatan mungkin mereka biasanya kalau masa pandemi kemarin bisa laku 1 sampai 2 tapi kalau sebelum pandemi kemarin bisa sampai 5 sampai 4 songket yang dijual di Desa Bura dari hasil wisata karena saya setiap wisatawan yang masuk apalagi memesan kepada kami seluruh UMKM yang ada di Desa Burai baik itu kemplang purun saya kumpulkan menjadi satu di satu tempat jadi wisatawan plot di satu tempat untuk membeli hasil di situ jadi agak memang selama pandemi agak berkurang tapi Alhamdulillah setelah kemarin agak ada kelonggaran apalagi puasa sampai lebaran kemarin hampir macet Burai meningkatnya mungkin 2 sampai 3 kali lebih 4 penjualan dari UMKM di Desa Burai oke baik terima kasih Pak Ades Erik Pak Wibi pertanyaan mengenai kebersihan tadi kan sudah dijawab oleh Pak Wibi ada pertanyaan dari Pak Abdul Hadi tadi Pak Wibi sudah menyinggung tentang bagaimana kebersihan di Jepang dimulai dari anak umur 3 tahun misalnya sudah dilatih bukan cuma di rumah oleh nenek dan orang tuanya tetapi juga di pendidikannya dan juga didukung oleh pemerintah nah penyakaran kebersihan untuk masyarakat pesisir yang efektif dan mengena itu sebenarnya bagaimana Pak gitu itu pertanyaannya jadi kita mereka berbenahnya mulai dari mana soal kebersihan gitu loh Pak ya sebenarnya dari rumah masing-masing rumah masing-masing menjaga kebersihannya dan lingkungannya kalau di Jepang itu unik jadi masing-masing rumah itu di pelataran halaman di depannya itu sepanjang 3 meter ke kiri dan ke kanan itu walaupun bukan milik sendiri juga harus dijaga jadi mereka uniknya kalau menyapu ya membersihkan sampah itu tidak hanya yang coupling dia sendiri tapi juga melihat kiri kanannya apakah ada sampah nah mereka merasa itu masih jadi kewajibannya itu yang unik saya kebetulan keliling dua kali selama tiga minggu di tujuh kota dan desa itu mengamati apa yang terjadi mereka menjaga kebersihan itu kemudian setiap ada yang buang sampah sembarangan nah disana tidak dikenal disini di stasiun gambir saya lihat seorang anak membuang sampah tidak di tempatnya bukan di tempat di tong sampah nah itu kalau di Jepang enggak ada tidak begitu mereka anak-anak itu sudah diajari kamu kalau membuang sampah ini disini tempatnya di luar itu adalah haram hukumnya tidak boleh itu yang membuat desa-desa di sana juga bersih kota-kota bersih saya sangat terkesan dengan kebersihan ini saya keliling di Cina tidak sebersih ini Australia mungkin mendekati saya juga keliling juga Australia tiga kota saya lihat desa-desanya juga saya lihat itu juga termasuk bersih juga nah di kita kalau kita lihat pantai-pantai kita desa-desa wisata yang di pegunungan itu rata-rata kebersihannya kurang sanitasi kurang ini tugas para stakeholder Pak Kades dengan LSM dengan Karang Taruna untuk bersama-sama punya kesadaran ini saya di desa Jewaruga juga ada rapat-rapat desa yang saya selalu hadir memberikan masukan tapi juga masih belum maksimal soal kebersihan jadi Pak Kades punya ide melibatkan semua warga rapat kami memberikan tadi suasana di slide tadi kami duduk nampar istilahnya dulu di bawah dari korsi dan memberikan masukan-masukan dan yang kedua juga dibentuk juga petugas kebersihan yang digaji dari iuran para kepala keluarga itu dijalankan juga di tempat kami sehingga ada petugasnya yang rutin setiap dua hari sekali mengangkut sampah yang perlu digalakan di semua tempat apakah di desa wisata di pura atau di tempat lain juga demikian ada petugas kebersihan selain warganya sendiri yang rutin berjabati setiap minggu misalnya untuk mengusirkan sampah jadi ini nomor satu perlu diperhatikan soal potensi dan kebersihan ini juga perlu perhatian utama dari para pengelola demikian bukeno baik ada pertanyaan juga pak oh iya sebelum maju ke sana saya mau sharing juga ternyata pada waktu saya ke Jepang kan ketika keluar dari restroom saya pikir saya membawa selai kertas ingin membuangnya ke dalam tong sampah ternyata sepanjang tempat itu tidak ada tong sampah satu pun loh kok bisa ya tidak ada tong sampah dalam bayangan saya di Jepang itu banyak tong sampah sehingga sampah terkumpul dengan baik ternyata tidak ada tong sampah sama sekali ternyata mereka memiliki plastik di dalam tas masing-masing dan setiap kali buang sampah mereka buang ke dalam plastiknya dan mereka bawa ke rumah baru di rumah dipilah-pilah sampahnya nah ini boleh ditiru nih Pak Eric membawa plastik semua anak-anak SD TK dan dilatih oleh nenek oma opa dan di sekolah ada program kebersihan dan di masyarakat pemerintah juga melakukan tindakan kalau orang sembarang membuang sampah itu boleh ditiru Jepang memang luar biasa nah pertanyaan berikut Pak Wibi bagaimana teknik memarketingkan desa wisata nah seperti misalkan Pak ini sudah juara apakah karena itu tapi teknik yang sebaiknya apa yang harus dilakukan teknik marketing ya ya itu kebetulan saya juga S2 saya di bidang pemasaran ya jadi tanyaannya pas sekali ya S2 saya selain PMK percanaan wilayah dan kota juga bidang pemasaran jadi yang paling penting tentu harus menyiapkan perlengkapannya ya jadi pengalaman saya ini kita harus menyiapkan video foto artikel semacam penjelasan mengenai objek wisata itu kemudian karena kita sudah medsos sekarang ini maka dengan mudah baik di Instagram atau di Facebook semua itu bisa ditampilkan di sana sehingga waktu seseorang pengen tahu itu tinggal mengetik aja contoh misalnya saya ketik desa wisata Sulawesi Barat itu sudah muncul informasinya apa saja dan berikut dengan cumplikannya videonya kita akan membuat kontak persennya ke siapa ini yang saya tahun kemarin kembangkan di Sulawesi Utara saya membuat namanya websis namanya Apang Apang itu semacam Serabi tapi yang kas Manado namanya Apang padahal itu singkatan dari aplikasi pengendalian tata ruang sekaligus disitu informasinya muncul orang di ketik saja Apang nanti muncul semua informasi itu jadi kita harus menyiapkan kawasan industri yang saya rencanakan di Bukit Asam juga demikian IKN juga demikian selalu ada media promosi bahkan promosinya itu pun sampai ke Dubai Sekarang dengan mudah kita bisa promosi produk itu bukan hanya lokal tapi ke seluruh dunia ini sangat menarik kita menyiapkan dulu materi apa yang mau ditampilkan di dalam bentuk brosur poster video dan foto dan kotak personnya ke siapa kita dengan cepat akan promosi marketing ke seluruh penjuru karena medsos ini sekarang sudah ampuh sekali demikian Bukit baik terima kasih Pak ada pertanyaan juga ini mengenai sebentar ya Pak ini nanti aku minta waktu ya oh iya mau bertanya maksudnya Pak silahkan silahkan Pak oke terima kasih silahkan Bapak hostnya mau bertanya kepada siapa Pak Gunawan Wibisono mengingatkan kepada kita jangan sampai webinar itu cuma sekejar omong-omong doang karena sehari 60 webinar atau sebulan sebulan saya itu ikut maupun jadi narasumber 60 webinar bulan Mei kemarin ini jadi 61 Pak Wibi ya terima kasih penjelasannya Pak Wibi dan Pak Felix saya jujur ya baru dengarkan kali ini sehingga tadi saya secara spontan pada waktu mendengarkan muncul pemikiran-pemikiran kejalan dengan Pak Wibi yang katakan jangan cuman webinar kok kalau ada langkah yang nyata ya setuju kepala kepala desa yang lain hadir juga pejabat-pejabat pemerintah tentunya sangat bagus banget kita kalau bisa realisasikan di dalam yang lebih nyata di tataran yang lebih nyata ya saya ambil contoh dari desa Burai karena disini yang mempresentasikan desa Burai jadi saya minta maaf untuk dijadikan contoh misalkan Pak Tadeh serius untuk memasarkannya maka UMKM ada tiga alternatif yang bisa mendukung yang pertama membekali pelaku ekonomi kerakyatan di sana di dalam hal entrepreneurship dan kewilausahaan nah ini memang yang dikerjakan UMKM memang di seputar itu tetapi kan bisa lebih dikhususkan ke pelaku-pelaku di dari desa Burai yang kedua kami ada website dan aplikasi yang bisa kami klasterkan misalkan dibikin klaster ruang khusus untuk desa Burai sehingga seluruh masyarakat desa Burai saya enggak tahu akses internetnya bagaimana karena otak saya berikir seperti Jakarta akses internet ya gampang kalau itu mudah maka seluruh desa Burai bisa kita mobilisir di dalam kerangka keinterpreneran dan kewirausahaan itu yang kedua yang pertama tadi pembekalan yang kedua adalah membuat klaster di UMKM shop desa Burai ya yang ketiga Pak kalau memang serius untuk dipasarkan ke seluruh Indonesia kami bersedia berkolaborasi membentuk tim-tim pemasaran di kota-kota yang kira-kira aksesnya ke sana itu ya memungkinkan karena kalau saya enggak tahu persis di mana itu desa Burai cuma disebut Sumatera Selatan tapi jairahnya mana enggak tahu ya nah kita kolaborasi di dalam pikiran saya pembicaraan malam ini bisa kita manfaatkan secara positif untuk membangun rasa nasionalisme dari orang-orang muda maksud saya demikian orang tua ya kalau diajak piknik yang model desa wisata ya ada yang seneng ya tetapi banyaknya mikir walau hotelnya dimana masak tidur di situ tetapi kalau orang muda murid sekolah SMA misalkan atau mahasiswa itu enggak ada pertanyaan seperti orang tua nanti hotelnya dimana nah mereka kita garap supaya mencintai negeri kita ini bagaimana bisa mencintai kalau tidak kenal sehingga mereka akhirnya pernah mengetahui wow desa bura itu di sini punya keistimewaan keistimewaan kayak begini punya persoalan persoalan sosial dan kemasyarakatan begini nah rencana yang pernah saya akan lakukan dengan bulami yang ada di sini juga jadi nanti anak-anak muda yang dikoordinir sekolah itu ditawarkan misalnya ke desa burai mereka sudah membawa sesuatu untuk diajarkan di desa burai sana saya nggak tahu apa apakah kerajinan apakah masaan ala Jakarta itu apa ya mungkin ngajarin bikin kerak telor misalkan dari sana juga disiapkan bahwa ini ada orang-orang muda dari Jakarta yang akan ke desa burai pulang dari sana orang muda ini harus membawa sesuatu ya minimal disertakan di dalam apa tadi tenun ikat apa tadi sungket apa tadi bikin sungket itu bagaimana termasuk kalau disana ada pertanyaannya diikut sertakan memandikan kerbol misalkan sehingga mereka tumbuh sebagai manusia Indonesia yang mencintai negeri ini itu tujuan yang dipikiran saya nanti kita UMKM Zop meng-approach kepala-kepala sekolah yang bersangkutan untuk menggantikan kadang-kadang kalau di Jakarta sekolah-sekolah SMA itu pergi ke Hongkong pergi ke Tokyo ini tidak diganti ke Burai dengan konten yang tidak cuma datang untuk pasif menikmati yang diberikan dari Desa Burai tapi secara aktif tambah tumbuh berkolaborasi antar suku antar agama sehingga tumbuhlah nasionalisme Indonesia yang tidak terkotak-kotak lebih sehat nah kalau misalnya ini lewat Pak Gunawan Wibisono ada daerah desa wisata ini bisa dikolaborasikan dengan UMKM Zop tapi minimal ada tiga yang satu adalah memberikan pembekalan keinterpreneran dan kewirausahaan kedua membuatkan kluster di UMKM shop UMKM shop itu ada website dan aplikasi kita bikinkan kluster sehingga satu desa itu bisa masuk ke kluster itu bisa dimobilisir dari segi perekonomiannya yang ketiga kolaborasi untuk pemasarannya tentunya Pak Kades kan tidak bisa jalan-jalan Jakarta Surabaya terus kecuali kalau lebaran ya memang jalan-jalan tapi kalau tiap hari jalan-jalan desanya siapa yang ngurus nah kolaborasi dengan kita kita siapkan tenaga pemasaran kita latih tenaga pemasaran kita arahkan mereka untuk menjual desa wisata bure tadi itu yang saya juga enggak jelas dimana tetapi kelihatannya menarik itu ada diajarin bikin kempang ada diajarin bikin tenunan sungket sehingga mereka mencintai keindonesian kita nanti kita bisa kerjasama-sama Garuda sama Lion ya tentunya setelah pandemi ini hilang ya kalau masih masa pandemi nanti takut orang Jakarta nularin sana orang sana nularin orang Surabaya wah tambah repot itu kira-kira idenya Pak Wibisono dan Pak Rele ya mudah-mudahan kita bisa realisasikan itu ada nomor handphone saya sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut terima kasih banyak terima kasih idenya luar biasa tadi juga ada ada tim dari UMKM Shop yang mengatakan gimana kalau kita ramai-ramai keburai gitu nah jadi enggak cuma ramai-ramai keburai aja tetapi memang kami punya fasilitas itu bisa digunakan untuk bisa membantu memarketingkan Pak Kades ada masukan atau Pak Wibi ada masukan silahkan Pak Kades dulu silahkan yang muda dulu saya yang lebih tua baiknya Pak Kades baiknya baiknya oke terima kasih sebenarnya kendala kami UMKM kemarin saya 2020 sudah menganggarkan masalah permodalan untuk UMKM makanya Mas Menteri kemarin waktu mengendorse songket burai itu waktu dipesan mendm kami melalui Instagram Bogdarwis Desa burai itu hampir seratusan tapi karena ibu-ibu punya hasil songketnya ada di tangan cuma 1-2 jadi kami terkumpul jadi kami agak kesulitan kemarin untuk masalah permodalan karena kalaupun kemarin sempat banyak juga stok di Desa burai karena kemarin sempat ditanya Menteri gimana kalau nanti pesanan banyak waktu Pak Sadiaga sempat terkendala kemarin memang adanya permodalan saya sebenarnya dari dana desa 2020 saya hampir menyiapkan 200 juta untuk permodalan tapi karena dari pemerintah harus kembali ke pandemi karena pandemi itu dibatalkan jadi memang kami sempat kesulitan juga masalah untuk UMKM baik itu dari purun songket walaupun bahan-bahan mentah yang ada di desa burai banyak tapi untuk membeli bahan yang lainnya agak kesusahan di desa burai seperti itu jadi sebenarnya sudah terjual lebih bahkan demand dengan supply lebih tinggi demandnya ya nah berarti belum ke sana mesti bisik-bisik dulu nih Pak bagaimana dipasarkan karena barangnya juga terbatas yang perlu dipikirkan bagaimana mencari modal tambahan begitu ya Pak Wibi boleh memberikan masukan tentang saya masukkan ini pernah saya jadi narasumber di Jogja dari UII ya Unitas Islam Indonesia dosen-dosen teknik lingkungan membina ibu-ibu rumah tangga mengolah sampah sampah dalam hal ini adalah bungkus makanan ciki dan sebagainya menjadi souvenir dan hebatnya lagi produk yang berupa tas yang berupa dompet dan sebagainya bisa diekspor sampai ke Hongkong nah ini yang luar biasa ya jadi jangan dikira bahwa sampah terus tidak ada nilai ekonomisnya tapi dengan kreativitas ya nanti saya bisa hubungkan dengan kreativitas kemauan itu sampah yang dibuang tata bisa dimanfaatkan menjadi produk-produk souvenir dan sebagainya ya dan diekspor ke luar negeri ini yang saya juga kaget ada tokonya mana di Jogja ya nanti bisa studi banding kesana bisa melihat yang kedua saya penasaran dengan Amplang tadi mau pesan saya ke Pak Kades ya nanti saya mau pesan Amplang ya Kemplang seperti apa rasanya menarik sekali ya saya ikut nanti membantu pemasaran Kemplang tadi ya luar biasa baik ya langsung saya pesan nanti itu aja yang penting kita ya webinar oke ya peserta tidak usah terlalu banyak yang penting justru contohnya tindakan nyata itu yang akan saya lakukan di Sulawesi Utara di Bengkulu di Sulbar dan tempat lainnya jadi kita sedikit bicara banyak action jangan NATO ya no action talk only aduh jangan ini selama pandemi webinar terus-menerus sehari bisa tiga kali empat kali kadang waktunya berbenturan saya kadang-kadang saya laptop tablet dan komputer hidup semua karena waktunya bersamaan dan webinarnya menarik tapi setelah saya pikir ada hal yang lebih penting lagi kita harus action ya bertindak untuk membuat apa sesuatu karya nyata webinar oke tapi kalau hanya webinar ya tidak cukup kita harus memajukan masyarakat desa dari yang tidak punya job yang tidak punya pekerjaan punya pekerjaan dari yang hidupnya pas-pasan menjadi lebih sejahtera banyak contohnya di GVD bisa dilihat yang namanya strawberry petik strawberry itu juga dulunya idenya adalah dari seorang sarjana lulusan luar negeri PTDI yang di PHK kemudian justru membangun agrowisata di desa GVD jadi dia ilmu teknik penerbangannya malah akhirnya tidak dipakai justru malah lebih maju menjadi seorang petani di desa GVD dan sukses jadi kita bisa melihat beberapa contoh best practice seperti yang terjadi di sekitar kita ini menarik untuk kita kembangkan di semua wilayah NKRI terima kasih terima kasih dari Pak Rici Sugianto bertanya seperti ini Pak Pak Wibi sebenarnya tadi Pak Wibi sudah jelaskan tapi barangkali mau diulang atau mau ada hal lain ditambahkan Pak Wibi bagaimana strategi JITU untuk pendampingan ke masyarakat terkait pengembangan desa WIB itu sudah saya jelaskan lewat chat yang persangkutan tapi perlu saya jelaskan ini pendampingan itu kita harus satu harus pandai berkomunikasi saya sudah keliling dari Sabang sampai Merauke karena tuntutan pekerjaan saya bekerja di hampir 30 provinsi dan masing-masing punya karakter budaya yang berbeda kalau saya bicara dengan para pejabat atau masyarakat di Korontalo tentunya berbeda dengan yang di Aceh yang di Makassar kita harus menguasai teknik komunikasi itu yang pertama teknik komunikasi tentu sebanyak belajar kita nggak bisa menyamakan yang di Jawa yang di Madura dengan di Kalimantan itu akan berbeda kemudian pendampingan ini juga kita harus ulet contohnya tadi Pak Jokowi sampai mengadakan pertemuan 50 kali untuk bisa memindahkan warga di Bandaran Pengawan Solo pindah ke Mojo Songo jadi orang yang nggak ulet mungkin baru 10 kali sudah nyerah tapi kalau kita terus-menerus waktu saya di Aceh juga demikian undangan FGD fokus group discussion bisanya malam hari kita harus ulet itu pun di Aceh Singgir yang masih rawan konflik waktu itu jadi saya juga ibaratnya udah kurang tidur karena baru selesai jam 12 malam FGD itu jadi itu penting kita harus tetap ulet sabar dan tahu berkomunikasi dengan siapa yang kadang-kadang kita sering gagal di sana jadi memang harus latihan ini harus ada pencerahan pelatihan bagaimana berkomunikasi dengan warga di setiap tempat yang berbeda-beda tadi itu yang saya lakukan sekarang di Mandalika kemudian nanti di Sulawesi Barat dan ini juga berkebar wilsyatangani sungai Danau Embung Waduk di Ciliwung Bekasi dan Cisadane ini juga sama saya harus berkomunikasi dengan warga karena anda sering berkomunikasi akhirnya lama-lama kita tahu triknya bagaimana bisa memberikan yang namanya win-win solution juga di Waduk waktu itu saya juga di Korontalo ada Waduk Bolangauulu memindahkan seribu ke pelaku warga ini juga harus berkomunikasi dengan warga yang mereka tidak mau dimindahkan tapi rugi kita harus memberi penjelasan memindahkan mereka dari lahan yang dikenal Waduk tapi mereka diuntungkan jadi harus win-win solution dan mereka kehidupannya harus lebih baik jangan malah adanya program pemerintah mereka hidupnya malah terpinggirkan termiskinkan nah ini tidak boleh kita harus bisa meyakinkan dan mengawal terus sampai mereka betul-betul pindah dan mendapat kehidupan yang lebih baik itu yang saya lakukan di Waduk Bolangauulu larap namanya land acquisition and resettlement action plan memindahkan seluruh warga yang terkena seperti contohnya Waduk Gajah Mungkor di Wonogiri itu juga sama kemudian jalan tol juga demikian jalan tol di Semdawu jalan tol ini di Kilimanok Mengwi ini juga nanti terkait dengan warga yang terkena proyek tersebut harus dijamin bahwa kehidupannya akan jadi lebih baik dari sebelum ada proyek itu intinya terima kasih ini ada pertanyaan dari Pak Agus Waluyo Pak pengembangan desa wisata perlu kejelian perangkat desa hingga minimal tingkat Bupati bagaimana Bupati melihat potensi daerahnya yang dapat dikembangkan selanjutnya dibuat perencanaan baik tata ruangnya konsep pengembangan wisatanya pendanaannya dan lain-lain nah ini barangkali Bapak boleh tanggapi supaya yang lain juga bisa tahu ini kan langkah-langkah yang memang harus di perhatikan tapi barangkali yang saya ingin tanya dari Pak Wibi sehubungan dengan ini mungkin ditekankan kembali bahwa bisa bottom up jadi dari bawah dari desa sendiri enggak harus Bupati melihat dulu tapi bagaimana bottom up dari bawah melihat ke atas silahkan ini pentingnya inisiator keberanian dan juga kejelian contohnya di Ampek Nagari Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam itu Ibu Bupatinya sangat kreatif pada waktu ada kesempatan Pak Bupati datang sekaligus menawarkan proposal pengembangan desa wisata Ibu Rosi saya kenal orangnya dan beliau tipe-tipe seperti ini yang kita butuhkan tidak hanya pasif tapi juga kreatif punya ide berani dan pokoknya harus ini ulet setiap ada kesempatan dengan Pak Bupati menawarkan ide-idenya ini dalam bentuk proposal dalam bentuk foto-video dan akhirnya Bupati karena melihat ini bagus punya prospek dan ditambah dengan Ibu Camatnya juga punya dekat yang kuat dan itu untuk pengembangan desanya akhirnya ikut memikirkan memajukan desa wisata di Kabupaten Agap di Kecamatan APN Agari jadi saya lihat itu memang butuh namanya motivator-motivator yang mau kerja keras untuk kepentingan warganya seperti yang saya tulis di sana di slide saya terakhir itu urif iku urup artinya kita hidup ini kan harus bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita Pak Kades sudah memberi contoh hidupnya harus memberikan manfaat untuk seluruh warganya itu contoh nyata yang bagus sekali dan kita webinar mungkin juga perlu untuk best practice untuk belajar dari berhasilan tapi juga sambil melihat juga kegagalan ini kenapa mungkin tidak sukses tapi ada yang gagal kita harus mempelajarinya dan yang sukses ini kita bisa tiru seperti Banyuwangi sukses dalam pengembangan pariwisatanya termasuk desa wisatai saya pernah ikut seminarnya di salah satu hotel di Jakarta dan Pak Kepala Bapada yang tampil sendiri di dalam poruk tersebut saya rasa demikian begini oke baik apa suara saya masih terdengar masih ini ada yang muter-muter di sini baik Pak ada sebuah pertanyaan tetapi saya kira kalimatnya perlu Bapak koreksi karena mengatakannya begini Pak Agus Koswara bagaimana cara mengeksploitasi desa biar menjadi desa wisata terutama desa wisata di pesisir pantai dengan mengedepankan desa wisata yang mengedukasi sampah maksudnya mungkin mengedepankan bagaimana soal kebersihan sampah di desa wisata yang di pesisir pantai nah soal kata eksploitasi mungkin nggak pas ya Pak ya di sini atau Bapak silahkan koreksi atau Bapak mau mengulang kembali tentang komponen desa wisata 5A3P yang sebenarnya memang yang bagus itu bisa dimanapun di Indonesia desa itu bisa dijadikan desa wisata sejauh memenuhi syarat yang 5A3P Bapak bilang tadi ya silahkan ya 5A3P itu adalah konsep para agak berpikir kita untuk mengembangkan The Will Stars tadi ya karena orang biasanya hanya Dewi Dewi desa wisata Dewi Dewi wisata lestari baru Ibu Kenny yang bilang yang terpadu pelaburatu terpadu saya jadi menambah Dewi bukan monster tapi Dewi desa wisata lestari dan terpadu jadi penting itu menjadi tolak ukur menjadi tujuan kita menciptakan sesuatu yang desanya lestari serta terpadu nah sampah ini memang masalah menarik ada yang usul bank sampah tapi intinya apapun caranya pengolahan sampah dan sebagainya intinya adalah pengelola desa wisata harus punya kepedulian kalau perlu sudah dibanding ke Jepang untuk melihat bagaimana cara mereka mengelola sampah ini bukan hanya sampah sanitasi lingkungan termasuk limbah padat dan sebagainya limbah cair dan sebagainya ini menarik sekali dan itu sebenarnya juga bisa nanti webinar khusus menyangkut masalah soal sanitasi lingkungan karena ahli-ahlinya ada saya nanti bisa kita minta bicara di forum tapi memang ini menyangkut juga soal budaya budaya kita memang lain dengan budaya orang Jepang yang sangat apik sejak dini sejak usia dini menjaga kebersihan lingkungan sementara budaya kita saya lihat sendiri misalnya dari mobil buang sampah keluar ke jalan saya lihat sendiri dan pernah di Bandung terjadi itu seorang ibu-ibu naik sepeda motor mengambil sampah yang dibuang dari dan melemparkan lagi ke dalam mobil itu diketak-ketak jendelanya dia lemparkan lagi ke dalam mobil itu dia ngebuah sekali ini karena si sopirnya gak bisa apa-apa karena yang mengirim balik sampahnya itu adalah seorang ibu-ibu nah ini kejadian seperti ini yang sangat menarik kemudian kalau ada aturannya misalnya membuang sembarangan kena denda dendanya itu harusnya itu dilakukan secara konsekuen dan juga kalau di Indonesia ini kan aturan dibuat tapi untuk dilanggar aturan yang dibuat harusnya ditaati dan memang betul-betul nanti kalau ada dendanya masuk kekas desa nah itu akan menarik sekali untuk bisa untuk honor para petugas keberian sampah ini yang kita masih sangat kurang nanti mungkin ahli teknik lingkungan yang bisa khusus karena nampaknya ini menjadi isu yang utama di negara kita bagaimana bisa punya lingkungan yang bersih seperti di Jepang ukurannya Jepang itu nomor satu di dunia kalau Cina jangan Cina itu masih jauh baik barangkali sedikit Pak hanya mengingatkan saja mengenai apa yang sudah dilakukan oleh UMKM Shop Cluster Wellness di tempat saya dan saya ingin sampaikan juga kepada Bapak Kades jadi kami sudah melakukan webinar memikirkan bagaimana sampah yang sudah ada pertama kita harus memilah sampah di pisah-pisah sampah organik dan non-organik kalau di Jepang bisa sampai 30 macam sampah macam-macam kita nggak usah sampai 30 macam 4 macam sampah plastik kardus sampah organik sampah organik ini kami sudah melakukan webinar bagaimana membuat eco-enzyme karena eco-enzyme itu ada produk derivatifnya sabun dan lain-lain ada 33 macam manfaat dari apa dari kulit buah sampah dari kulit buah itu dijadikan eco-enzyme sampah dari kulit buah dan sampah apapun yang organik ada clusterhead di sini dijadikan maggot Pak Wibi sana juga hadir pada waktu penjelasan maggot oleh Prof. Wibi Pak Kades sepertinya bagus juga saya beri bahan mengenai itu karena bagaimana lalat black soldier flyer itu telurnya itu kita beli hanya 1 gram atau 5 gram 5 gram bisa menghasilkan 2,5 kg ulat jadi sebelum jadi lalat lain jadi kita buat pakannya dari sisa nasi sisa ikan sisa apapun yang ada dari seluruh warga tinggal di blender dikasih molase di fermentasi lalu disimpan telur yang memakan itu adalah pakan diberikan telur di atasnya nanti bisa langsung jadi uang nah penampungnya di dekat di Sumatera Selatan ada penampungnya di Jakarta ada dimanapun ada bahkan bisa di ekspor jadi saya lihat itu lalu hidrofonik saya tidak tahu apakah di sana sudah ada itu pun sangat berpotensi untuk dibuat kami sudah lakukan juga webinarnya lalu ada satu umbi yang luar biasa mungkin bisa ditanam di sana di ketinggian 800 sampai 1200 sangat potensial itu adalah umbi untuk umbi satoimo yang oleh orang Jepang dimakan setiap hari dan itu sangat bagus juga jadi ini bisa juga dipikirkan kalau masih ada pertanyaan 2 lagi Pak Wibi masih kuat masih sampai subuh kuat sampai subuh luar biasa memang Pak Wibi masih bisa bersepeda berjalan waktu di Aceh itu waktu di Aceh FGD-nya selesainya jam 0-0 wow luar biasa terima kasih Pak Wibi jadi pelosok-pelosok tidak ngantuk pagi-pagi sudah lari pagi saya bilang Pak Wibi sedang apa lagi mau jalan ini ada pertanyaan mengenai kalau bahasa bagaimana Pak pendidikan bahasa asing kepada masyarakat polanya enaknya seperti apa ya itu perlu juga itu perlu dipikirkan saya pernah pertemuan anak muda di sebuah pulau di pulau di Sabang itu menguasai sekaligus beberapa bahasa asing karena tuntutan pekerjaan dia bekerja di sebuah warung atau restoran kecil pengunjungnya banyak dari wisatawan berbagai negara jadi ini sangat menarik anak muda yang umurnya baru 20 tahun tapi sudah menguasai 8 atau 9 bahasa asing ini menarik begitu juga desa wisata yang akan kita kembangkan ini kalau nantinya wisatawannya datang dari ini mancanegara wisman itu harus disiapkan minimal tur lidernya bisa berbahasa asing ditambah kalau warganya bisa berbahasa asing lebih bagus lagi itu yang kita nanti pikirkan mulai ada pendidikan pelatihan mulai dari yang simpel dulu sampai nanti ke tingkat yang lebih mahir saya rasa itu menarik sekali kemarin saya nonton di tv ada yang menguasai sampai 40 bahasa asing hal luar biasa itu yang menarik wisatawan karena bisa berkomunikasi kuncinya di sana komunikasi dengan pengelola wisata maupun warganya yang akan menarik kalau saya perhatikan wisatawan itu datang sebetulnya tidak hanya wotusi wotubai tapi juga ingin berinteraksi dengan warga setempat saya kalau datang ke objek wisata dimanapun apakah di pangandaran apakah di luar negeri saya selalu ingin berkomunikasi dengan warga setempat ingin mengetahui kalau istilah remajanya itu kepo ingin tahu padahal kita ingin mempelajari budaya seni dan budaya dari warga setempat seperti tadi Pak Kades membuat makanan tadi itu juga sebagai wisatawan tentu ingin tahu bagaimana cara membuat olahan makanan ini dari ikan laut ini membuat makanan ini wisatawan ingin belajar jadi ini memulakan atraksi juga sebetulnya ini komunikasi penting kalau lama-lama kita harus bertahap dari awal tentu bahasa inggris dulu yang bahasa internasional tapi selebihnya kalau ada wisatawan Jepang dan sebagainya akhirnya meningkat ke sana dan saya mendorong mengusulkan burai nanti bisa jadi tujuan wisata untuk Wisman dari berbagai negara maju desanya itu akan sangat membanggakan kita nanti kalau webinar lagi 5 tahun ke depan kita undang lagi Pak Kades dan cerita bahwa desanya sudah lebih makmur baru luar biasa Pak Kades sudah jadi bupati atau gubernur ini lebih menarik lagi memajukan bupati dia atau memajukan provinsinya kita perlu untuk orang-orang yang seperti begini bagus sekali pernyataan Bapak penting sekali menguasai bahasa Inggris terutama dan kalau mau dikembangkan ke bahasa China atau Jepang ya mungkin bisa juga nah bagaimana praktek persiapan masyarakat menghadapi turis apa turis asing banyak juga yang datang atau kebanyakan Wiman wisatawan Wiman atau Wines wisatawan apa lokal Pak Kades boleh jelaskan yang datang ke Desa Burai ada juga dari luar negeri juga kemarin kami ya ada juga tapi kami kerjasama kebetulan kami punya dekat dengan Universitas Sriwijaya yang ada di sekitar mungkin 10 menit dari Desa Burai jadi mengajak kerjasama kalau memang ada wisatawan dari luar negeri yang datang karena jujur kami agak kekurangan SDM yang mempunyai banyak bahasa yang ada di Desa Burai seperti itu bunyi apa itu ya apa ada HP di dekatnya silahkan jadi dari Sriwijaya yang membantu ya Pak untuk bahasa Inggrisnya ya oke saya teringat akan ini ya akan Singapura ketika mau mengembangkan wisatawannya sebelum sukses Likwanyu mengumpulkan sopir-sopir mengumpulkan sopir kemudian pegawai-pegawai yang ada di airport semua dan memberikan kelas-kelas gratis untuk berlatih bahasa Inggris bahasa Hong Kong itu bahasa Kung Fu bahasa China dan bahasa Melayu karena banyak menunggu orang Indonesia ya bahasa Melayu itu untuk orang Malaysia dan orang Indonesia barangkali kita bisa meniru saja apa yang sudah sukses dilakukan oleh Likwanyu dan di sana kalau kita naik teksi pasti mereka bisa berbahasa Melayu sehingga orang Indonesia merasa nyaman begitu ya Pak Wibi jadi barangkali kita bisa lakukan hal serupa itu jadi siapa yang bisa yang men-service para wisatawan itu kita lakukan pendidikan bahasanya saya kira banyak relawan dari mungkin dari LSM dan sebagainya bisa membantu atau dari Sriwijaya tadi Universitas Sriwijaya kebetulan kemarin kami 2021 sudah menganggarkan dengan Pak Bupati kebetulan saya menghadap Pak Bupati program Bapak Buat Yoganilir bahwa akan menjadikan Desa Burai Kampung Inggris juga jadi sudah mendaftarkan sekitar 50 orang masyarakat dan juga Karang Taruna Pak Ketarwis jadi ikut serta dalam pelatihan tersebut nanti mereka juga akan mengajar kepada masyarakat masing-masing karena kami punya 6 kampung di situ di satu Desa Burai jadi kami bagi jadi mereka nanti yang akan mengajar masyarakat-masyarakat itu sendiri setelah pelatihan mungkin sebentar lagi akan diadakan di Yoganilir mungkin kita bisa belajar dari Pak Retuan Kamil juga pada waktu beliau menjadi gubernur bagaimana ada hari berbahasa Inggris jadi setiap hari apa Pak Pak Wibi setiap hari Senin sampai hari apa ada hari berbahasa Inggris jadi orang Bandung harus menggunakan bahasa Inggris antar masyarakatnya jadi dipaksa Pak bahasa daerahnya dilupain dulu ada hari hari Jumat hari misalnya Senin Rabu Jumat semua berbahasa Inggris walaupun di pasar kita mencoba ajarkan mereka ini apa ini mentimun kita ajarin mereka jadi ini hal-hal sederhana tapi kita bisa belajar dari masyarakat lain yang ada di lokal kita ini ataupun dari Singapura tadi kita kumpulkan sopir-sopir supaya tidak gegap tempita kalau mengenai penginapan penginapan yang tadi kan Pak Wibi kita mendengar dari Burai mereka ini semuanya live-in jadi dari rumah-rumah penduduk memang dijadikan penginapan uniqueness ini kita juga belajar dari Kebun Agung di Jogja dan banyak tempat tapi ada pertanyaan mengenai penginapan Astri itu disiapkan itu dijawab memang begitu ya Pak ada demand tergantung kebutuhan atau demand karena kalau tidak apakah memang sebaiknya live-in saja menurut Bapak bagaimana sebaiknya live-in atau memang ada peluang untuk pemodal dari lokal tempat membuat penginapan yang unik seperti tetap pakai tanpa melupakan adat istiadat dari bentuk rumahnya begitu itu sorry Pak Wibi jadi pentingkan membuat penginapan penginapan yang asli tergantung perlu tidaknya penginapan sangat tergantung pada banyak hal jadi kita perlu penelitian lebih dulu apakah wisatawan yang datang itu dari tempat yang jauh atau mereka betulnya cukup datang sore hari pulang tapi tentunya kalau ada penginapan tentu akan membuka peluang dari sisi penyediaan makan minum tempat homestaynya dan lain akan membangkitkan ekonomi yang lebih besar lagi dibandingkan hanya datang terus pulang jadi tentu harus diteliti tidak bisa semua tempat dianggap sama kayak tadi katanya disaburai hanya satu jam dari kota Palembang nah mungkin ini juga wisatawan lebih senang tinggal di kota Palembang daripada di Burai tapi kalau Burai punya homestay yang unik punya arsitektur bangunan rumah yang tidak ada di tempat lain yang khas daerah mungkin wisatawan juga walaupun dekat juga akan pilih tinggal di Burai saya juga beberapa kali memilih tinggal di rumah-rumah penduduk waktu di Pulau Weh saya di Sabang saya tidak memilih tinggal di hotel walaupun ada dana untuk tinggal di hotel tapi saya pilih tinggal bersama penduduk yang bentuknya rumah panggung rumah panggung itu lebih menarik tidurnya juga di lantai menurut saya itu akan mempunyai kesan yang berbeda dibandingkan kamar hotel yang berbintang 5 atau berbintang 7 coba Bu Kenny nanti sekali-sekali merasakan suasana tinggal di rumah panggung rumah kayu itu yang saya alami di beberapa tempat dan saya sangat terkesan sekali dengan sambutan pemilik rumahnya itu waktu saya berikan pengganti uangnya setara dengan hotel mereka kaget karena saya menganggapnya ini walaupun tidak berbintang tapi saya anggap nilainya lebih dari bintang 5 jadi saya berikan Pak ini untuk Bapak saya sudah nginep 2 malam disini mereka kaget sekali kok gede sekali karena saya menganggap nilainya bukan fasilitasnya value-nya value-nya itu yang tidak ternilai Pak Wibi terakhir pertanyaan mengenai bagaimana ini dari Vivo 1904 bagaimana pendampingan kampung budaya bisa jadi kampung desa wisata bagaimana pendampingan kampung budaya untuk bisa menjadi desa wisata karena mereka di sana punya kampung dengan 17 rumah ini unik sekali ya Pak ada sebuah desa di dekat daerah mana kemarin sempat saya lihat videonya jadi desa itu hanya Cikoneng namanya itu hanya memiliki 17 keluarga dan sama sekali tidak pernah bertambah karena selalu terjadi perpindahan orangnya dan selalu menetap 17 keluarga nanti saya bisa kirim kepada Bapak ininya itu unik sekali kalau tadi kan Bapak sudah jawab sebenarnya akan di ases kembali potensinya apa saja ya Pak karena ini dia sebut sebagai kampung budaya silakan Pak di komentar menurut saya itu perlu ada promosi yang tepat karena kalau hal-hal yang menarik seperti kampung Badui Dalam walaupun susah mencapai lokasi itu 7 jam jalan kaki tapi orang kan juga teman saya berbondong-bondong pengen ke sana dosen-dosen arsitektur IT teknologi Indonesia di Serpong juga pengen ke sana padahal itu pencapaiannya susah sekali tapi punya daya tarik berbiasa padahal tidak ada listrik tidak ada TV hiburan tidak ada semua kondisi kehidupan yang sama terus-menerus dibadui dalam ini contohnya ada kelompok-kelompok orang yang ingin tahu dan beberapa teman saya itu tidak datang sekali berkali-kali ke padui dalam ini yang unik manusia itu pada dasarnya tidak hanya sekedar ingin tahu tapi ingin replikasi mengulang pengalaman-pengalaman hidup yang dia sukai saya tanya kenapa tidak cukup sekali karena dia merasa tinggal di dibadui dalam itu nyaman tenang damai tidak ada konflik dan sebagainya itu satu kedua kalau kita mau mengembangkan tadi rumah-rumah tradisional harus ada caranya dengan foto dengan video yang kita bisa sebarluaskan ke banyak pihak yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi tadi bisa membantu pemarketingnya pemasaran mudah-mudahan wisatawan dari seluruh Nusantara seluruh dunia itu juga mau datang jadi memang itu cara-cara yang biasa kita bekerjakan untuk memperkenalkan orang-orang diri tapi setelah itu orang datang harus puas jangan kecewa nah ini yang penting kita tidak cukup dengan promosi tapi juga harus memiliki evaluasi bahwa wisatawan itu puas dan akan datang lagi itu intinya terima kasih baik terima kasih ada yang raise hand Pak Bambang Pak Bambang bisa Pak Bambang unmute di unmute iya Bu ya silahkan ada pertanyaan Bapak dari di unmute dulu Pak supaya Bapak bisa bicara oke oke ya silahkan Pak Bambang ini mau saya tanyakan sama Mas Kades ini ya ya Assalamualaikum Pak Kades Waalaikumsalam mahu berkati Pak Bambang salam kenal dari Palembang ini dari Padang nih Pak Kades ini ada yang saya tanyakan kan tadi menceritakan masalah desa wisata pengelolaan masalah UMKM selain itu kegiatan pertaniannya gimana Pak Kades itu yang pertama yang kedua menajemen tanamnya apa sudah jelas karena yang sudah-sudah Pak Kades tradisi orang Indonesia pada umumnya akan jadi suatu kebanggaan kalau dia punya lahan luas tanamannya luas begitu paden dia ancur itu yang sering terjadi Pak Kades kan nah kebetulan kami punya kader di Sumatera Utara ada teman kami itu betul-betul menajemen tanamnya itu jelas Pak Kades dia punya lahan cuma satu hektare tapi tiap bulan dia bisa menghasilkan 20 juta tiap bulan bukan tiap panen tapi tiap bulan karena dia pengaturan menajemennya jelas apa yang dia tanam dia ciptakan produk turunannya pemasarannya jelas itu yang mau saya tanya Pak Kades Pak Kades silahkan dijawab pertanyaan pertanyaan tersebut jadi bagaimana manajemen tanam kalau dalam segi pertanian di Desa Burai kan pasang surut itu rata-rata rawah jadi biasanya masyarakat 6 bulan itu bersawah sekitar bulan bulan sekitar bulan Juni lah Juni sampai ini biasanya mereka menanam padi kalaupun biasanya lebih banyak masyarakat sih di Burai lebih banyak keperkebunuhan karet yang ada di Desa Burai seperti itu Pak Bumang hampir 50% bapak-bapaknya pekerja di karet perkeburan karet seperti itu tapi kalau pertanian ada orang-orang tertentu Pak Bumang karena di Burai musimnya pasang surut seperti itu jadi kalau surut mereka menanam padi kalau pasang mereka nggak lagi kalau di iklim di Desa Burai salah satu produk UMKM Pak Kades itu bahan bakunya kira-kira ada 80% yang dihasilkan dari desa tersebut kalau UMKM seperti Kemplang itu semuanya ada di Desa Burai oh itu bagus kalau kalau purun mungkin pewarna yang nggak ada yang di Desa Burai mungkin kalau bahan mentahnya ada di Desa Burai bahan-bahan seperti itu oh gitu berarti secara nggak langsung itu kan sudah mendekati daulat desa Pak Kades berarti Desa Jenengan sudah berdaulat itu yang diharapkan oleh pendiri bangsa di samping daulat desa daulat rakyat daulat petani itu yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ya bagus terima kasih Pak Kades luar biasa ya kayaknya pertanyaannya sih sudah sudah selesai nih secara umum kecuali ada yang merasa belum dijawab silakan resen saja masih ada yang bertahan dari 103 bertahan 50 luar biasa ya 50% ketika kemarin saya sampaikan kepada Pak Wibi Pak Wibi bagaimana kalau yang datangnya nanti sedikit aja walaupun hanya 20 yang penting tuh harus membuktikan bahwa memang mau membangun desanya sehingga mulai bergerak karena ini bisa bottom up bisa dari bawah tidak harus menunggu dari bupati dari presiden tunggu datang dan mengusulkan ya disini ada satu namanya Pak Yos dari Labuan Bajo saya lihat nah di Labuan Bajo di NTT itu potensi ininya luar biasa sama di Sumatera Barat juga alamnya bagus produksi ikannya bagus adat istiadatnya bagus kerajinannya bagus nah tinggal bagaimana bisa digerakkan ya itu penting sekali nah Bapak Ibu Pak Yos saya kasih kesempatan apakah mau berbicara Pak Yos saya kemarin juga ke Labuan Bajo nah itu bagus kan Pak Kades Labuan Bajo sekarang ini menjadi otorita ya dengan sumbangan berapa puluh triliun ya dan akan ada ITDC di sana ya tapi desa wisatanya masih terbatas ya kalau Pak Yos mau bicara silahkan Pak Yos Pak Yos M. Palem oh Pak Yos suaranya Pak Yos tidak terdengar Pak Yos sudah dibuka ya tidak masuk suaranya Pak belum dibuka kali speaker belum terdengar Pak Yos mungkin perlu ditekan speakerphone halo tidak terdengar Pak tidak kedengeran oke atau jangan pakai speaker tidak terdengar Pak Yos ini kayak saya tadi ada masalah teknologi nih ya sudah Pak Yos itu backgroundnya ada Pulau Padar itu ya tidak terdengar Pak Yos oke kayaknya jodoh nih Pak Yos ya belum jodoh apakah masih ada tambahan lagi dari Pak Gunawan Wibisono mengenai ini kecuali pesanan ayo mari kita gerakan desa wisata ramai-ramai ya di Indonesia ini ada 83.381 desa luar biasa itu banyak sekali loh dari 34 provinsi tapi desa wisata hanya baru berapa Pak ya baru sedikit sih masih jauh masih perlu bekerja keras masih perlu bekerja keras perlu motivator fasilitator seperti Pak Kades Budaya itu itu harus diperbanyak itu dikopi sebanyak mungkin tidak cukup itu jumlahnya harus diperbanyak ini motivator inisiator fasilitator nah kita tahu Pak yang ada di sini 50 orang ini adalah kontributor untuk desa dan kelurahan jadi sebenarnya yang yang masih bertahan di sini sebenarnya adalah ini nih ya apa seleksi alam bahwa kontributor ini adalah orang-orang yang sebenarnya bisa menggerakkan dari bawah ya bottom up untuk mau mulai memikirkan apa yang perlu dipersiapkan untuk bergerak Pak Agus Koswara dari tadi saya lihat juga sudah sangat eager gitu ya untuk menggerak kagesanya bagaimana pendampingannya ada permintaan materi sih Pak supaya katanya bisa tahu langkah-langkahnya nanti coba saja bertanya karena nomor HP Bapak kan sudah ada di sana jadi Bapak Ibu ya begitu ya Pak Bapak Ibu Saudara Saudari kami yang terkasih dari UMKM Wellness Magot maupun para Lura atau ada Bupati di sini ataupun Wakil Bupati kita tahu bahwa kita harus menjaga keseimbangan dengan adanya urbanisasi yang ditaksikan di tahun 2045 itu akan menjadi 70% orang-orang desa pindah ke kota padahal di desa-desa itu memang adalah lumbung untuk nanti memberikan kontribusi pangan kepada kita ya bagaimana bisa terjadi kalau kita tidak melakukan keseimbangannya dari sekarang jadi desa kita ini memang harus bisa menghasilkan sesuatu ya harus bisa apa mengatasi ketidakseimbangan ini caranya bagaimana ya mari kita bentuk desa yang lebih sejahtera dengan menjadi desa wisata benar-benar mengerahkan semua potensi yang ada di dalam desa kita nah lalu kita menjadi seperti Pak Kades ya lead by example semua digerakkan semua unsur leader di daerah digerakkan nah lalu setelah itu minta consultant kita untuk melakukan yaitu Pak Pak Widi Wisono untuk melakukan assessment nah ini potensi untuk kerajinannya ada potensi untuk alamnya sudah siap potensi untuk apanya semua siap ya dibentuk oleh untuk menjadi desa wisata nah setelah dilakukan assessment bagaimana kooperasi dengan masyarakat dengan pemimpin daerahnya dengan pemerintahnya dengan aktivis-aktivis di daerahnya supaya bisa terjadi nah nanti kalau perlu kita adakan kelompok para kades-kades supaya bisa seperti Bapak Kades kita ini ya suara bocor dari mana itu Pak Indra ini Pak masih ada lagi Pak Indra boleh kita jawab sebelum kita tutup Pak Indra Pak Indra ya selamat malam Ibu Kenny selamat malam Pak Ribi dan Pak Eric terima kasih atas kesempatannya ini satu lagi yang saya mau tanyakan itu mengasalah kebersihan nanti kan sudah diselan sampah yang paling tepat dilakukan di pedesaan itu modelnya seperti apa karena tadi Ibu Kenny mengatakan dengan magot untuk organik atau composting dan segala macam itu yang pertama jadi Pak Airi mungkin bisa menjawab atau mungkin Pak Ribi bisa memberikan ilustrasi di beberapa desa wisata yang lain itu pengolahan sampahnya model apa yang paling cocok di pedesaan itu yang kedua yang kedua adalah mengenai toilet nah ini karena kebanyakan di desa itu kebanyakan toilet jongkok padahal banyak turis-turis itu yang terbiasa dengan toilet duduk yang ini sering lagi dilupakan kemudian juga mengenai jadi saya kira ini sebagai masukan apakah juga dikersiapkan yang mereka bikin ya Bu terima kasih atas kesempatannya selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Indra dari daerah mana saya kebetulan tinggal di Jakarta Cimir ya Bu oh oke Pak Indra tertarik nih kelihatannya jadi donatur untuk desa ya oke saya sedang mau Bu mencoba menggarap yang di Manijau dan juga di dan jadi gede Bu nah coba ini disini ada Pak Wibi Sono nanti kita berkenalan lah ya Pak silahkan Pak Kades silahkan dijawab kalau pengelolaan sampah di tempat Pak Kades bagaimana nanti baru Pak Wibi melengkapi kalau pengelolaan sampah di tempat kami mungkin karena kemarin Desa Buraya sebelum jadi desa wisata itu saya anggap kurang bersih lah jadi kami menganggarkan dari dana desa kemarin satu rumah satu kotak sampah dan kami mempunyai petugas tertentu yang kami gaji juga dari dana desa untuk mengambil sampah namun untuk pengelolaan sampah kami bekerja sama dengan kabupaten jadi ada mobil yang mengambil langsung ke desa jadi seperti itu tapi kami memang butuh tempat pengelolaan sampah yang kami usul ke kabupaten untuk dibuatkan di desa burai kami karena kami juga punya lahan yang besar untuk bank sampah jadi memang kami keterbatasan dana juga dari dana desa tidak bisa jadi kami kerjasama dengan kabupaten untuk mengambil sampah yang ada di desa burai seperti itu jadi tidak ada bank sampah kami di desa burai dari desa dikirim kemana pak sampahnya di ke kabupaten ada tempat pembuangan akhir di kabupaten di kabupaten diolah jadi apa sampahnya pak saya tidak tahu kalau tidak salah jadi ada minggu datang selalu mengambil sampah di desa burai karena pak kades ini luar biasa bisa jadi contoh menurut saya pak mulailah memilah sampah lalu nanti saya kasih bahan kepada pak kades bagaimana membuat magot magot itu uang pak dari sisa nasi sisa sayur sisa apapun pak kulit buah ataupun apa saja bisa menjadi belatung yang jadi pakan bebek ayam puyuh bisa jadi pakan nah itu kami pelatihannya oke pelatihnya ada di sini ada paru di cuaca itu itu kluster livestock talk kita bisa pak nanti materinya saya bisa kasih bapak sebagai reviewnya gambar-gambar bagaimana ayam bisa makan magot dan sebagainya jadi tidak yang keluar itu sampah hanya plastik dan plastik pun di tempat kami ini di UMP Shop itu dibuat jadi pot itu pak sugeng yang ajarkan bagaimana sisa-sisa masker saja itu dibuang talinya dibuang apa untuk kawat di hidungnya lalu diulangi di daun ulang menjadi pot pot bunga gitu sehingga semua tidak sisa sampah itu hanya sedikit gitu loh pak pertama daya angkutnya tidak tidak mahal lalu saya rasa buat desa kalau cuma sampah-sampahnya itu adalah hanya kertas dan plastik yang dipisah-pisahkan dengan rapi dari setiap masing-masing keluarga itu pasti akan sangat membantu untuk menjadikan itu jadi uang pak kardus dijual bisa 2.500 rupiah pak satu kilonya plastik-plastik bisa dijual juga tapi biasakan di rumah begitu plastik kotor bekas minyak dicuci pakai sabun sabunnya bikin sendiri pak dari ecoenzim dicampur dengan cairan mes resepnya saya kasih pak kita sudah berlatih di UMKM ini jadi istilahnya di grup ini adalah grup yang sudah belajar mengenai hampir semua topik tersebut sehingga siap tuh untuk menjadi desa wisata yang bersih dan bebas dari sampah baik organik maupun non-organik begitu ya jadi ada terpadu ya baik Pak Gunawan mau ditambahkan ya sedikit saja sebetulnya sampah ini kan menyangkut jenisnya dan kuantitasnya ya jadi kalau di negara maju mungkin sudah mulai dikembangkan yang namanya komposter jadi kita tidak hanya membuang sampah tapi mengurangi sampah dan mengolah sampah ya ada komposter mini yang bisa mengubah sampah organik menjadi kompos nanti ini bisa dipakai sebagai pupuk ya jadi saya juga sedang cari alatnya itu belum ada di Indonesia jadi kalau ada komposter kita tuh bisa sebetulnya di rumah di dapur masing-masing punya pabrik kompos yang bermanfaat sebagai pupuk tanaman ya saya sendiri di rumah juga semua sampah ini saya recycle sampah-sampah yang organik sifatnya itu tidak dibuang keluar tapi masuk sebagai bagian dari penyuburan tanah ini penting sekali kemudian saya setuju tadi untuk yang sifatnya barang-barang besi dan sebagainya di rumah saya selalu ada rongsok-rongsok itu hampir tiap hari dia beriling depan rongsok langganan dan dia siap untuk kardus menampung kardus kemudian besi-besi dan sebagainya ini sekaligus mengurangi sampah yang kita buang ke alam data itu bisa dimanfaatkan oleh si tukang rongsok ini terima kasih baik terima kasih jadi marilah kita mengenali potensi daerah kita masing-masing semoga pertemuan kita pada hari ini benar-benar akan membuat kita mengantisipasi bagaimana melakukan keseimbangan dari aksi urbanisasi yang akan besar-besaran bayangkan kalau 70% dari masyarakat Indonesia pindah ke kota siapa yang mau menyiapkan pangan gitu ya kalau bukan di desa gitu ya nah jadi untuk desa wisata lestari dan terpadu perlu partisipasi dari semua pihak ya baik pihak itu dari masyarakat dari pemimpin dan kita benar-benar harus memiliki memperhatikan potensi kita lalu nanti bupati juga harus bergerak ya memikirkan cost sharingnya antara APBD dan APB desa dan CSR juga perlu dicari ya Pak ya Pak Wibi dan wajib mengangkat bahan baku dan kearifan lokal lainnya nah satu uniqueness dari masyarakat Indonesia adalah bagaimana kita itu masing-masing masyarakatnya punya kelebihan masing-masing dan hampir di setiap masyarakatnya itu punya kelebihan dari sisi kerajinan dari sisi alamnya laut darat udara gunung yang indah gitu ya dan masih banyak potensi-potensi lokal yang harus kita kenali adat budaya yang bisa dijual gitu nah itu yang kita harus perhatikan kalau sudah ada itu bingung komunikasi dengan Pak Wibi Pak Wibi saya lagi mau membuat ini bagaimana caranya bagaimana cara konsultasinya dan barangkali perlu tahu lebih dalam lagi begitu ya Pak Wibi baik terima kasih banyak untuk teman-teman yang ikut di dalam pertemuan ini saya mau sedikit memberikan ini ada pertanyaan lagi sebelum adres dulu satu pertanyaan sebelum itu nanti ke saya dulu ya Masih kuat Pak Gunawan Masih Masih boleh Soalnya Pak Agus Waluyo nih dari tadi serius Pak dinyalakan dulu Pak ininya Pak Pak Agus ya silahkan monggo Pak Agus Waluyo Selamat malam Pak Widi Ya selamat malam Ini saya tertarik juga nih ini kebetulan ya saya terlambat tadi cuma saya melihat sekarang kalau dari sisi tata ruang ya Bu ya ini saya tinggal di Bandung ini kebetulan saya melihat sekarang ini semua apa banyak peminat wisata yang datang dari Jakarta terutama itu kalau weekend itu berbondong-bondong ke arah Bandung ini banyak juga yang apa tempat-tempat wisata yang tumbuh ya yang banyak di sana cuma sekarang itu tidak ada apa ya seperti tata ruangnya apa tidak tidak terarah gitu Bu jadi ini perlu ada dari sisi tata ruangnya ini perlu diatur lagi sekarang yang berkembang itu ke arah selatan itu di arah pengalengan di sana juga berkembang sangat pesat itu apalagi akses yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah itu seperti jalan tol Saroja itu sudah siap dan itu mempercepat sebetulnya ke arah sana tapi dari keluar dari pintu tol Saroja di Soreang itu kalau hari Sabtu Minggu itu macetnya luar biasa itu juga menghambat juga dari kenyamanan ya pengunjung wisata terus juga ke arah CWD juga seperti itu ini juga perlu adanya suatu apa ya ahli-ahli tata ruang yang memang dapat melihat juga dapat memecahkan masalah-masalah apa yang timbul akibat adanya tempat-tempat wisata yang baru apalagi kalau memang ini sudah menjadi suatu apa tekat ya supaya bisa tumbuh daerah-daerah wisata yang baru desa-desa wisata yang baru nah ini juga tujuannya juga untuk menekan adanya tingkat urbanisasi yang makin lama makin tinggi juga tentunya juga perlu disiapkan juga adanya suatu tata ruang yang dapat mendukung kegiatan wisata itu juga dapat mendukung apa perekonomian ya tentunya di daerah setempat ini saya ke Pak Wibi juga ini tentunya para ahli-ahli planologi yang memang fokus ke permasalahan tata ruang ini bisa membantu memecahkan masalah itu jadi ada baiknya kita kembangkan ke ini potensi wisatanya juga kita juga dapat menekan hal-hal yang dampak yang akan terjadi baik pertanyaan bagus Pak Wibi silahkan orang Bandung bertanya orang Bandung menjawab Pak Wibi di Bandung silahkan soal data ruang soal data ruang ini ya di Bandung itu ada ITB UNISBA UNPAS UNICOM banyak yang lain ada jurusan prodi percanaan wilayah dan kota tapi kenapa kok tata ruangnya kok adul ya itulah sering muncul diskusi itu padahal tata ruang itu tidak melulu menjadi tanggung jawab perencana wilayah dan kota saya ikut terlibat dalam pembangunan kota baru Bumi Serpong Damai 3000 hektare kemudian kota Deltamas 6000 hektare saya merasakan sendiri bahwa kalau kita membuat rencana kemudian ada eksekusi nah di bidang eksekusi inilah kadang-kadang suka atau sering tidak sesuai dengan rencana yang dibuat jadi banyak hal yang politis yang macam-macam yang kita tidak bisa hanya satu pihak yaitu si perencana saja tapi juga ada keterlibatan pihak lain untuk Bandung memang daya dukung daya tampungnya sudah terlampaui Pak nah ini yang perlu kita sadari dari sisi air saja supply air Bandung sudah tekor minus ya sama dengan Jakarta juga begitu kemudian dari sikir rata ruangnya juga sebetulnya Bandung tidak bisa untuk menampung sekian juta penduduk saat ini ya 3 juta lebih ya memang sudah terlampaui istilahnya sehingga saya juga memilih tinggal di pinggiran di Kabupaten Bandung Barat bukan di kotanya karena makin besar kota biasanya kemacetan udaranya juga polluted kotor air susah dan sebagainya saya baru pulang dari Jakarta mengejar webinar ini merasakan betapa susahnya di Jakarta kemacetan dimana-mana ganjil genap pusing ya naik busway ternyata lebih nyaman dengan risiko kecopetan saya pernah kecopetan dua kali di busway jadi tinggal di kota besar fasilitas lengkap ada mal ada macam-macam tapi juga saya perhatikan dari satu lokasi ke lokasi yang lain itu sulit sekali kita bergerak karena macetnya luar biasa jadi itulah back to village kembali ke desa lebih enak di desa seperti Pak Kades purai nyaman udara bersih air dari mata air dan tidak banyak godaan godaan untuk hidup bermewah-mewah maksud saya hidup sederhana itu lebih membumi lebih nyaman saya soalnya merasakan tinggal di kota besar dan juga sekaligus tinggal di desa sekarang ini begitu Bu Gini baik barangkali kalau soal bagaimana Bandung yang sudah over kuota penduduk itu atau keluarga bagaimana bisa ditata ulang saya rasa pendapat Pak Wibi itu tepat sudah sulit gitu ya walaupun ini makanya Roma ada Roma lama ada kota tua ada kota baru BSD ada BSD lama ada BSD baru Hongkong ada Hongkong lama ada Hongkong baru kenapa karena memang susah kalau sudah awalnya tata ruangnya sudah tidak dibentuk dengan baik nah untuk menggesernya itu sangat sulit nah harusnya sekarang sore yang ini sebelum semakin semrawut pemerintah ini punya kepedulian untuk mengatur bagaimana supaya itu bisa tertata dengan baik gitu nah kita belajar juga sama seperti sekarang Labuan Bajo penduduk sekitar sudah sulit untuk diatur hanya minimal yang bisa diperbaiki tapi ada yang baru 400 hektare Labuan Bajo baru ya jadi mungkin Pak Wibi kita bisa belajar juga ya dari negara-negara di luar itu ya mereka saja harus membuat yang baru apalagi Indonesia yang tata ruangnya itu juga nggak jelas ya kalau kalau seperti di Paris semua harus lima lantai ya gedung-gedung tinggi maksimum lima lantai atau seperti di mana lagi di Australia di yang apa Melbourne Melbourne juga seperti itu wah itu benar-benar gedung-gedung teratur gitu ya sudah tahu peletakannya office building di mana tempat untuk apa pecinaannya di mana tempat untuk apa yang ada village-village untuk suku tertentu di mana jadi teratur dan sangat bagus gitu ya nah kita harus bisa menerima dan harus memikirkan seperti Pak Wibi seperti penduduk di Inggris bagaimana di Inggris sekarang di tengah kota itu yang ada adalah pendatang di pinggir-pinggirnya yang memiliki apa livestock yang memelihara livestock dan sebagainya itu adalah orang-orang yang asli orang Inggris yang punya peternakan-peternakan kembali ke desa nah saya lihat Pak Wibi seperti itu saya jadi berpikir seperti itu juga ya bagaimana dengan Pak Henki Gosianto nah kebetulan Pak Henki mau menutup dan mau berbicara silahkan Pak Henki dibuka dulu Pak Henki ya ya terima kasih Bu Kenny Pak Wibi dan Pak Kades Asrizal ya luar biasa jadi malam ini saya sangat terinspirasi ya oleh sesi malam ini untuk kembali ke desa back to village sekaligus back to nature ya tadi Bu Kenny Bu Kenny clusterhead dari UMKM Shop Wellness yang sudah cerita tadi banyak beberapa kali webinar kami itu bicara mengenai back to nature ya bagaimana merawat bumi melalui eco-enzyme klasik enzyme juga dan kemudian juga maggot dan lain-lain gitu jadi ini salah satu contoh sangat bisa bekerjasama dengan proyek Pak Wibi ya untuk kembali ke desa untuk entah hanya desa wisata tetapi juga bisa lebih dari itu mengembangkan tadi semua merawat bumi tadi ya di pedesaan dan juga plus tadi Pak Budi sudah sampaikan terkait dengan entrepreneurship dan juga kami juga ada beberapa teman di UMKM Shop yang bisa membantu dari aspek pertanian kebetulan ada seorang teman itu sudah mendirikan usaha eksportir buah segar dari Indonesia ke mancanegara gitu ya dan sudah sempat diundang di Kikengdi juga dan di forum-forum internasional yaitu Java Fresh itu juga bagian dari coach dari UMKM Shop jadi sangat banyak hal bisa dikerjasamakan karena kami ada banyak kluster begitu ya Pak Wibi dan betul yang tadi disampaikan Pak Budi juga bahwa UMKM Shop sejak didirikan bukan tujuannya berwacana melalui zoom saja tetapi memang tujuannya mendampingi Pak Wibi jadi sangat down to earth sangat betul-betul mendampingi para pengusaha mikro bahkan pemula mikro kecil dan sekarang diinspirasi oleh Pak Wibi dan Pak Kades untuk sampai ke desa juga ini sangat menginspirasi kami malam ini mari berkolaborasi jadi di masa sekarang kita bicarakan mengenai ekosistem Pak Wibi ekosistem kita bicara mengenai berjejaring berkolaborasi dan kami siap untuk bermitra bersama Pak Wibi dan juga Pak Kades dan semua yang berhadir di sini malam ini yang tersisa ini sudah tersaring yang betul-betul berkomitmen untuk berkolaborasi ini